Hi guys, welcome back to my youtube channel So guys, sesuai judul yang kalian request Akhirnya hari ini aku bisa bikin videonya Karena udah banyak banget dari kalian nih Yang minta ke aku buat bikin Tutorial hijab tiap misalnya aku Upload instastory atau aku upload feed Kayak banyak banget dari kalian yang nanya Tutor dong kak, tutor dong kak Padahal sebenernya tuh hijab yang aku pake sehari-hari tuh Super simple banget Kayak gak sulit gitu Karena aku sendiri pun orangnya tuh kayak gak terlalu suka yang ribet-ribet gitu loh Kayak lebih suka yang simple Cepet dan gak ngerepotin gitu Tapi berhubung kalian yang request Jadi aku bakal tetap buat videonya For you guys Nah sebelum video dimulai, make sure kalian udah like video ini Comment dan subscribe juga Dan jangan lupa buat share ke temen-temen kalian Supaya aku lebih semangat bikin videonya So tanpa berlama-lama langsung aja kita ke videonya Nah sebelumnya aku mau kasih tau kalian dulu Jadi bahan pasmina yang sering aku pake itu Bahannya dari Ceruti Baby Doll Hampir semua sih sebenernya pasmina aku Bahannya itu Ceruti Baby Doll Karena aku emang suka Soalnya bahannya tuh kayak jatoh Dan lebih gampang dibentuknya di muka aku gitu guys Karena aku gak terlalu suka Kain hijab yang kaku gitu loh Soalnya yang kaku gitu biasanya kayak agak sulit menyesuaikan bentuk wajah kita gitu Tapi disini aku gak cuman punya bahan Ceruti Baby Doll Disini juga aku punya yang keringkel gini Tapi mungkin kalian jarang ngeliat aku pake ini Karena emang aku jarang banget pake pashmina yang bahannya kayak gini Gak tau menurut aku agak susah aja ngebentuk di muka aku Tapi kalo misalnya kalian suka Aku bakal tetep ngasih tutorialnya di video ini Karena sebenernya banyak banget yang suka pake keringkel ini Dan di beberapa orang juga menurut aku bagus gitu loh Cuman jujur di muka aku kayak menurut aku ya agak kurang bagus gitu Makanya aku jarang pake Nah selanjutnya disini juga aku punya segi 4 Nah untuk segi 4nya ini aku opsional Mau bahan apapun Karena jujur segi 4 aku tuh bahannya tuh kayak beda-beda gitu Dan aku tuh kurang tau bahan ini tuh apa, bahan ini apa Karena biasanya aku tuh beli segi 4 yang Saudi Kalau kalian tau, Saudi yang biasa dipake anak sekolahan Itu segi 4 aku tuh bahannya kayak gitu Dan yang bikin beda di aku tuh karena cara pemakaian aku tuh beda Kayak biasanya orang pake segi 4 gitu loh Pokoknya nanti aku bakal tutorialin kalian deh Pokoknya tipsnya itu supaya segi 4nya tetep stay dan rapi Nanti bakal aku tutorialin disini juga Selanjutnya disini yang terakhir Jadi aku cuma ada 4 hijab doang yang bakal aku tutorialin disini Sebenernya ini ceruti juga Cuman cerutinya itu agak beda Ini ceruti baby doll yang lebih premium Jujur ini kemarin aku beli di Shopee Dan aku emang agak kurang suka bahannya Karena bahannya itu kayak agak kaku gitu loh Dan jahitannya tuh kurang rapi Makanya waktu kalian nanya Kak belinya dimana, belinya dimana Aku gak jawab Karena emang menurut aku kurang bagus Cuman karena aku cuman punya jilbab yang warna putih ini cuman satu Jadi yaudah aku pake aja tiap hari Dan menurut aku Ini lumayan nyaman sih Cuman untuk yang kayak jahitan-jahitan gak rapi Itu kemarin sempet aku gunting-guntingin gitu Karena banyak banget gitu loh Oke guys jadi daripada aku kebanyakan moce Langsung aja kita ke tutorial hijab yang pertama Nah untuk yang pertama ini Aku bakal kasih liat cara pake yang tadi aku pake Kalian semuanya pasti udah tau juga caranya gimana Tapi aku bakal tetep tutorial Karena ini juga adalah salah satu Gaya hijab yang sering aku pake sehari-hari Karena ya yang simpelnya itu loh guys Nah pertama ini tuh kalian bedain gitu Jadi yang sebelah sini tuh kayak lebih panjang Dan sebelah sini tuh lebih pendek Terus caranya langsung aja sesuaiin sama bentuk wajah kalian Setelah itu jarum bentulin Ini sumpah ini gampang banget Jadi kalau misalnya kalian mau kemana-mana Terus kayak buru-buru gitu kalian pake gini aja udah Keren dan bece Nah tinggal diginiin doang Tuh Udah kelar Kayak gini udah ready to go lah pokoknya Model hijab yang kayak gini tuh menurut aku Kayak netral di semua OTD gitu loh Di semua baju itu masuk gitu guys Nah untuk model yang kedua ini juga Salah satu model yang sering banget aku pake Dan paling banyak kalian tanyain Karena hampir semua foto fit aku tuh modelnya kayak gini Karena menurut aku lumayan bagus aja gitu Caranya adalah Kalian panjangin tuh sama kayak tadi Terus sama juga kayak tadi kalian penitiin suai wajah kalian Terus kalian belitin ke belakang Kayak gini Udah deh Kalian tinggal pentulin di belakangnya Ini salah satu gaya pashmina yang paling sering aku pake Kalian tinggal pentulin di atasnya Terus supaya ini tuh gak domble-dombble kayak gini Kalian bisa pentulin juga disininya Nah disini kalian pentulin Tapi pentulinnya lewat dalam gini ya Supaya keliatan hijabnya tuh tetep rapi Dan gak ada penyokan-penyokan jarum pentulnya gitu lah Nah untuk style yang ketiga ini kalian samain panjangnya tuh Setelah itu kalian Untuk kayak tadi lagi Ini diripet dikit ya Supaya kayak lebih gampang ngebentuk muka kita gitu guys Setelah itu pake jarum pentul Nah kalau udah kalian tinggal Kasihin ke sini Dan yang sebelah lagi Ke sini Setelah itu kita ikat belakangnya Nah jadi ini dia juga salah satu tutorial hijab yang super simple banget tuh Kayak simple itu tapi tetep bagus gitu lah guys Dan ini gak makan banyak pentulan gitu Jadi cuman butuh satu doang disini Nah ini juga model hijabnya tuh yang bener-bener stay gitu Yang gak bakal bikin hijab kalian tuh rusak kemana-mana Karena udah diikat disini ya kan Jadi aman gitu lah Nah untuk model yang keempat ini Sekarang aku pake hijab yang keringkel gitu Dan di bagian tepinya itu kalian lipat segini Ini untuk bagian kepalanya gitu Terus panjangnya juga dibedain kayak tadi Yang sebelah kanan lebih panjang Yang sebelah kiri lebih pendek Sekarang kita pake nyesuain wajah kita aja Kita pentulin lagi Terus yang sebelah sini tuh kita lilitin ke dalam leher gini Dan ke depan lagi Pokoknya dililitin ke dalam baju aja Nah kalau udah yang sebelah sini ditarik Ngelilit Dan langsung tarik ke depan Oke guys selanjutnya aku bakal kasih tutorial untuk yang segi 4 Nah untuk yang segi 4 ini aku sebenernya ada tips gitu Nah tipsnya tuh adalah Pertama kalian lipat dulu hijabnya jadi segitiga gitu Sama kayak kalian mau pake hijab segit Tempat biasa gitu deh pokoknya Nah kan kalau misalnya biasa gini jadinya gini nih Aku bakal liatin kalian perbedaannya ya Tuh ini kalau kayak kita pake kayak biasa Nah kayak gini bisa rapi Cuman rapinya itu agak-agak peot-peot gitu loh Agak lotoi gitu Nah tips dari aku tuh adalah Kalian lipat lagi nih sisi depannya Ini kalian lipat lagi Kayak gini Tuh lipatnya itu dikit aja Nah gini ini kalau udah dilipatnya Jadi segitiga Terus depannya dilipat dikit gitu Setelah itu kalian tinggal pake aja Ini bakal keliatan banget perbedaannya Sama sebelumnya tadi Tuh keliatan kan perbedaannya Ini tuh kayak lebih bervolume Dan lebih apa ya Kayak lebih tegap gitu loh guys Dia kayak gak gampang lotoi gitu jilbabnya Terus kalau udah kalian tinggal pakein pentul Udah deh cara aku yang biasa tinggal di giniin Taraaa jadi ini dia tutorial hijab Segi empat ala aku Karena kalian pada nanya tipsnya Kenapa bisa rapi Ya tipsnya seperti ini guys Next kita lanjut ke tips yang ke-6 Nah untuk tips yang ke-6 ini Aku masih pake hijab segi empat juga Dan cara pemakaiannya yang awal tuh Masih sama kayak tadi Cuman bedanya adalah Ini tuh tetep diginiin Tapi di bagiannya diikat guys Setelah itu dirapiin depannya Nah untuk tutorial hijab yang ini Aku bakal pake hijab yang curuti babydoll juga Cuman yang warna krim gini Oke tipsnya kalian Ini agak bedain dikit Cuman bedanya gak terlalu jauh Kalo yang tadi kan jauh Kalo sekarang tuh Yang sini lebih panjang Yang ini lebih pendek Tapi pendeknya tuh gak jauh ya guys Jadi kita Ini kita lipat dikit Dan ini kita ambil tengahnya Tuh jadi ini dilebihin gitu loh Terus Dipentulin Nah kalo udah gini Kalian langsung aja ini Ini juga salah satu model hijab Yang sering aku pake sehari-hari Karena simple dan Lebih bagus Oke guys Jadi ini adalah tutorial hijab aku yang terakhir Jadi caranya Kita bedain lagi Yang sebelah sini lebih pendek Dan sebelah sini lebih panjang gitu Terus kita rapiin Dan yang sebelah sini tuh Kita masukin Ke dalam sini Lalu kita pentulin Kalo udah Ini kita Gulit ke dalam Terus yang ini Kita Ke belakangin Oh iya Jangan lupa juga dipentulin Yang bagian sininya Supaya dia gak lari-lari gitu So guys Jadi itu tadi dia Tutorial hijab Yang simple banget Ala aku Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat kalian Terutama buat kalian Yang baru belajar Pake hijab gitu Tapi kalian bingung Mau cari model yang kayak gimana Model-model tadi Bisa banget kalian pake Karena Modelnya tuh super simple Dan super mudah banget Pokoknya 8 tutorial hijab Yang tadi aku kasih ke kalian tuh Adalah tutorial yang Super mudah banget Dan super simple Gitu guys Nah kalo next Kalian pengen aku kasih Tutorial hijab yang lain Yang beda dari sekarang Kalian bisa banget komen Buat aku bikin part 2 nya Oke guys That's all from me See you in my next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax